Digitasi atau data informasi digital tanaman koleksi Kebun Raya Balikpapan merupakan inovasi penyampaian database tanaman koleksi melalui aplikasi Quick Responsor atau QR Code Kemudian pengaksesan data ini bermanfaat bagi peneliti, akademisi, serta pengunjung Kebun Raya Balikpapan Kepala Unit Belaksana Teknis Daerah Kebun Raya Balikpapan, Abrizar Rahman mengatakan, kawasan Kebun Raya Balikpapan merupakan bagian dari kawasan hutan lindung Sungai Wain dengan luasan sekitar 309,22 hektare Memiliki lima fungsi, diantaranya fungsi konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan bertujuan untuk mengedukasi tanaman kayu yang ada di Kalimantan 600 dari 3.300 tanaman yang ada di Kebun Raya Balikpapan sudah terpasang QR Code Sehingga untuk mengetahui informasi seperti jenis pohon, deskripsi, fungsi, manfaat, hingga penanaman pohon, cukup dengan melakukan scanning menggunakan digital Ya, semua tanaman yang ada di Kebun Raya merupakan tanaman koleksi yang semua datanya terlink sama dengan Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Pusat Kita menyetor semua data dan data itu merupakan A1-nya yang ada di lapangan Jadi dari 3.300 kurang lebih tanaman koleksi yang ada di Fak di Kebun Raya Itu telah dipasangin kurang lebih 600 pelang barcode Fungsi dari pelang barcode tersebut untuk mengetahui jenis tanaman, jenis pohon yang ada di setiap pohon yang ada Dengan deskripsi, fungsi, siapa yang menanam, tanggal ditanamnya, usianya sudah berapa tahun, itu semua langkah Sandra Indah Asputi, BTV Balikpapan Jangan lupa klik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tahu berita-berita terupdate dan jangan lupa share video ini Bicara Indah Jangan lupa klik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tahu berita-berita terupdate dan jangan lupa siapa yang ada di penerakan